dan ini teman-teman semua ikan oscar paris yang harganya cukup mahal menurut saya karena ini adalah ikan langkah di daerah saya jadi bisa dibilang ikan oscar ini adalah ikan yang mahal dan memang harga yang saya beli ini cukup mahal jadi tidak heran kalau kita kecewa dengan si penjualnya halo teman-teman semua apa kabar kalian semoga sehat dan tetap baik-baik saja jadi saya ingin memperlihatkan ikan oscar yang tumbang atau sudah tidak bernafas lagi nah disini kalian bisa lihat sendiri ini ada ikan oscar yang sudah tumbang atau sudah tidak bernafas lagi jadi kita akan bahas nanti di video ini nah teman-teman semua sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya nah jadi teman-teman semua ini ikan oscar yang kemarin disini itu adalah ikan oscar albino yang kita simpan disini kemarin dan kita sekarang ganti menjadi ikan oscar paris yang ini jumlahnya kurang lebih 9 ekor sebenarnya ada 11 ekor tapi 2 ekor sudah tumbang atau sudah tidak bisa bergerak lagi nah disini teman-teman semua kita lihat disini ikan oscar nya yang sudah tidak hidup lagi kita lihat nah disini teman-teman semua bisa lihat sendiri ini ikan oscar paris yang ini ukurannya seperti ini ini kurang lebih 3 jari ini ukurannya kurang lebih 3 jari dan ini teman-teman semua ini sebenarnya baru kita beli ini belum cukup 1 minggu kita beli mungkin karena ini adalah seleksi alam yang membuat ikan oscar yang memang ikan oscar ini sakit dari si penjualnya jadi kita tidak bisa menyembuhkan atau membuat ikan ini sehat kembali karena memang penyakitnya adalah penyakit dari si penjualnya ini paling susah teman-teman semua kalau kita membeli ikan oscar yang sakit apabila kita membeli ikan oscar yang sakit walaupun harganya murah tapi kalau sakit mau tidak mau kita tetap pergi jadi kalian yang ingin membeli ikan oscar usahakan betul-betul untuk memilih ikan oscar yang betul-betul sehat untuk dipelihara tapi karena teman-teman semua ikan oscar yang saya beli ini ini sebenarnya tidak langsung saya tidak langsung saya pilih jadi otomatis yang dipilihkan sama si penjualnya pasti juga ikan-ikan yang sembarangan atau yang mereka tidak tahu apakah ikan ini sakit atau sehat mereka cuma menjual saja maka teman-teman semua ini resiko dari kami bagi penjual dan juga penghobi yang tentunya membeli ikan oscar yang seperti ini dan ini teman-teman semua ikan oscar paris yang harganya cukup mahal menurut saya karena ini adalah ikan langkah di daerah saya jadi bisa dibilang ikan oscar ini adalah ikan yang mahal dan memang harga yang saya beli ini cukup mahal jadi tidak heran kalau kita kecewa dengan si penjualnya saya juga berharap kepada seluruh penjual agar betul-betul membeli ikan oscar yang sehat atau ikan-ikan hias lain yang sehat untuk diperjual belikan karena kalau ikan oscar tidak sehat kemudian diperjual belikan begitu pun juga dengan ikan-ikan hias lain yang tidak sehat kemudian diperjual belikan maka akibatnya akan seperti ini yang kecewa adalah si pembelinya atau si konsumennya karena kita yang menikmati ikan-ikan seperti ini kita rugi kalau kita beli ikan oscar yang sakit sampai di rumah hasilnya seperti ini padahal ini tidak begitu lama ini belum cukup satu minggu kita beli dan ini sudah tidak hidup lagi alias sudah tidak bernafas lagi ini sudah tiga jari teman-teman semua ukurannya kurang lebih dua jari dan ini saya lihat kalau saya membeli kita simpan dulu disini untuk sementara ini saya lihat kalau saya membeli ikan oscar misalnya sepuluh ekor biasanya itu ada yang mati biasanya ada satu, dua, tiga atau bahkan ada empat yang mati kalau saya misalnya membeli ikan oscar secara online itu saya lihat teman-teman semua penyakitnya adalah penyakit bawaan dari si penjualnya dan seperti ini yang terseleksi, yang sehat ini hanya ada kurang lebih sembilan ekor yang dua ekor itu sudah sudah tidak hidup lagi jadi begini teman-teman semua kalau kita membeli ikan oscar secara online disini teman-teman semua disini juga saya sudah tambahkan ini dikasih saya sama om saya saya dikasih ini adalah filter aerator ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang ada di akwarium ini sebenarnya khusus untuk ikan-ikan kecil tapi tidak apa-apa kita simpan disini karena ini memang akwariumnya juga cukup kecil jadi tidak apa-apa untuk kita simpan di tempat ini nah jadi teman-teman semua ini pelajaran bagi kita yang ingin membeli ikan oscar usahakan untuk cek terlebih dahulu ikan oscar yang kalian beli karena di tempat saya susah ikan oscar dan juga mahal jadi mau tidak mau kita harus membeli dengan harga yang mahal juga dan kita pasti akan mendapatkan resiko-resiko yang kita akan dapatkan ketika kita sudah membeli ikan oscar tersebut minimal kita akan mendapatkan ikan yang sakit dan kemudian mati dan kemudian tidak hidup itu teman-teman semua sebenarnya teman-teman semua ini kemarin kita sudah karantina disini di tempat ini ini kita sudah kosongkan dan kita tidak gabung dengan ikan-ikan lain tapi kenapa beberapa waktu kemudian ikan ini tetap saja tidak hidup alias sudah mati nah jadi teman-teman semua saya kira cukup dulu di video ini semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua tentang membeli ikan oscar yang betul-betul sehat untuk kita pelihara jangan sampai kita membeli ikan oscar yang harganya murah kita tergiur dengan ikan oscar yang murah kemudian ikan oscar yang kita beli itu adalah ikan oscar yang tidak sehat jadi usahakan kalian betul-betul cek dulu ikan oscar yang sehat tersebut usahakan kalian langsung untuk membeli terutama yang teman-teman saya yang berada di pulau jawa kalian mungkin disitu banyak sekali penjual ikan hias yang bertebaran disana penjual ikan oscar maksudnya yang bertebaran disana jadi kalian bisa sesuka hati untuk memilih mana ikan oscar yang sehat dan mana ikan oscar yang tidak sehat kalau tentang bagaimana memilih ikan oscar yang sehat dan tidak sehat itu gampang sekali teman-teman semua kalau dari nampak pertama nampak pertama itu pasti kita akan melihat dari segi kelincahan dari ikan oscar kalau ada ikan oscar yang selalu mojok selalu tidak mau bergerak tidak mau makan itu saya sudah pastikan bahwa ikan oscar itu adalah ikan oscar yang sakit jangan sekali-sekali anda mencoba untuk membeli ikan oscar tersebut apalagi dengan harga yang murah karena teman-teman semua mau tidak mau pasti kalian akan rugi dengan ikan oscar yang kalian beli maka oleh karena itu kalian harus berhati-hati dalam membeli dan membeli ikan oscar nah teman-teman semua saya kira cukup di video ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai saat ini oke teman-teman semua saya kira cukup di video ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati